Intro Ibu tau ciri perempuan soliha di koran? Cuman dua ternyata Pokoknya Quran surah keempat ayat 34 Ada kaitan dengan sholat Apa cirinya? Satu Fasaliha itu isi yang sholihah itu Taat pada suaminya Ya sepanjang ia Menyampaikan yang baik-baik menurut Allah Taat kepada Allah Dengan cara menaati suami pada yang baik-baik Misal Kalau kata suami begini Mah Ngaji ya Siapa ya? Mah Berjilbab ya Baik insya Allah Baca Quran yuk Baik insya Allah Itu Karnitat namanya Perempuan semacam ini Kalau benar dia taat dengan baik Diikuti dengan baik Mampu dia untuk berusaha baik Maka ada spesial Disampaikan di hadis riwayat At-Tirmidhi Kata Nabi Dia akan punya apresiasi spesial Di hari kiamat Kalau seorang perempuan itu Cukup sholat Fardu saja dalam hidupnya Kemudian Dia puasa Dan menjaga dirinya Tidak selingkuh Tidak berbuat yang buruk Yang menarik Dan menaati suaminya Sepanjang suami Meminta pada yang baik Yang akan dikatakan pada perempuan Semacam ini Di hari kiamat Langsung masuk surga saja Dari pintu mana pun Yang kau berkendaki Ibu Oke kalau suami minta pada yang baik Baik Dan biasanya istri senar pak Walaupun kadang-kadang ada diskusi Mah pengajian yuk Siapa Tiba-tiba ke kamar Bawa baju kan Apa yang biru atau yang hijau nih Pakai mama Oh Kayaknya biru bagus deh Ah kayaknya hijau deh Ya katanya nanya Tapi udah punya jawaban kan Bagus Masih mending kalau dipakai Begitu keluar kuning Ya Oh kira Kayak apa-apa Ikut ramai Nah yang kedua ini Yang sering gagal Ya maaf Hafidhatun lila ghaibi Bima hafidallah Kata Allah perempuan shaliyah itu Dia akan menjaga kehormatan Keluarganya Terutama suaminya Terlebih ketika tidak sedang bersamanya Kenapa kemudian kalimat ini muncul Dilekatkan pada perempuan Bahkan suratnya surat An-Nisa Ibu tahu An-Nisa berarti Bukan Bukan perempuan Bukan wanita Bukan An-Nisa itu bukan perempuan An-Nisa bukan wanita An-Nisa itu perempuan Perempuan Oh Oke Ini penting saya sampaikan Penting saya sampaikan Kalau perempuan Beda dengan laki-laki Beda dengan laki-laki Kalau laki-laki Nama tunggal singular Dengan jamahnya Itu sama mirip Singular rajul Kemudian jamahnya rijal Gak ada terjadi perubahan banyak Tapi kalau perempuan beda Kalau sendirian Dia marah Marah tun Tapi kalau banyakan Disebut Nisa Kalau seorang perempuan itu Cukup sholat Fardu saja Dalam hidupnya Kemudian Wasomat somah Dia puasa Fardu saja Tanpa puasa Surah Dan menjaga dirinya Tidak selingkuh Tidak membuat yang buruk Yang menarik Dan menaati suaminya Sepanjang suami Meminta pada yang baik Langsung masuk surga aja Dari pintu anak pun Yang kau kendaki Yang kau kendaki Yang kau kendaki Yang kau kendaki Yang kaukak Yang kau kendaki lock Yang kau Terima kasih.